Tidak adanya faktor stres yang mempengaruhi lansia ketika akan divaksin, menjadi salah satu penyebab jumlah temuan kasus kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi pada lansia ditarakan cukup rendah. Hal tersebut disampaikan Ketua Komda Kipi Kaltara, Dr. Frankie Sintoro, di mana temuan pada kasus kipi pada lansia didominasi kipi ringan yang jumlahnya tidak sampai 1%. Lebih lanjut dijelaskannya, dari 1.750 orang lansia yang sudah diberikan vaksin dosis pertama, jumlah lansia yang mengalami kipi tidak sampai 17 orang. Kipi yang terjadi juga hanya kipi ringan, seperti mengalami pegal pada bagian yang disuntik vaksin. Rendahnya kasus kipi pada lansia juga dipengaruhi dalam hal ketatnya proses seleksi yang dilakukan kepada lansia yang akan menerima vaksin COVID-19, di mana lansia yang dianggap rentan tidak masuk dalam seleksi. Dirinya menilai rendahnya kasus kipi pada pelaksanaan vaksin lansia dikarenakan lansia yang akan menerima vaksin COVID-19 tidak mengalami faktor stres yang kebanyakan dialami pada penerima vaksin usia yang lebih muda, seperti vaksin di tenaga kesehatan dan guru. Franky berharap dalam pelaksanaan vaksin untuk dosis kedua pada lansia, kasus kipi tidak ditemukan. Bila nantinya ditemukan kasus kipi, pihaknya siap menindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Dalam evaluasi untuk lansia, kasus kipinya lebih ringan, jarang. Dibandingkan yang nakes, dibandingkan guru-guru, itu lebih banyak pada yang muda. Tapi yang lansia itu praktis jarang kipinya. Kipinya pun itu kipi ringan sekali, karena kita melakukan seleksi pada yang lansia. Ini lebih rata, habis disuntik, ya pegal dibuka suntikan, kesakitan dibuka suntikan. Itu untuk yang lansia ya Pak? Lansia. Jadi sebenarnya secara fisik, diperisap, sifatnya di vaksin ini sehat saja saja. Tetapi karena pengaruh psikisnya akhirnya menimbulkan jalan berdebar-debar, sampai pinsang, kadang-kadang seperti itu. Dan ada beberapa kasus sampai dirambat. Jan Nuryansyah melaporkan.